Amanda Manopo sudah jadi bintang iklan saat bayi, bahkan sempat beradegan mesra saat bersama Rizky Bilar. Gimana infos lengkapnya? Saksikan di Femenfrem. Halo, kembali lagi dengan aku Gaida. Selain bermain sinetron ikatan cinta dengan Arya Saloka, Amanda Manopo banyak membintangi iklan. Bahkan pemeran Andin itu sudah menjadi bintang iklan pemper saat bayi. Siapa sangka jika artis muda tersebut telah memulai karirnya sejak bayi. Tetapi karirnya sempat terhenti sebelum akhirnya ia kembali jadi bintang iklan di umur 8 tahun. Ia mengiklankan sebuah susu untuk anak-anak. Di usianya yang masih sangat belia, Amanda Manopo memilih untuk homeschooling saat menginjek SMA yang membuat dirinya kehilangan masa-masa emas di umurnya yang masih remaja. Amanda Manopo banyak membintangi iklan. Ada yang dengan Arya Saloka, bahkan Rizky Bilar. Terkait dengan Rizky Bilar, Amanda Manopo pernah terlibat dalam beberapa proyek bersama. Mengutip tribun Batam.id, pada proyek pertama, Rizky Bilar dan Amanda Manopo pernah membintangi sebuah iklan makanan ringan pada tahun 2018. Dalam iklan itu, Rizky Bilar bahkan tak segan beradegan mesra dengan Amanda Manopo. Pria yang kini jadi suami Lesti Kejora itu mencium kening Amanda Manopo. Selain iklan makanan ringan, Rizky Bilar dan Amanda Manopo juga pernah bekerja sama dalam sebuah sinetron pada tahun 2018. Dalam hal ini, Amanda Manopo dan Rizky Bilar pernah membintangi sinetron Ada Dua Cinta. Pada saat itu, Amanda berperan sebagai Meka dan Rizky Bilar berperan sebagai Bimo. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjar Masin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!